Intro Halo Sobat Rappler Halo Sobat Rappler, kembali lagi bersama saya Lam Lam Sinaga Di video kali ini saya akan coba membahas tentang bus yang menggunakan bagasi yang super lega Hingga bisa mengangkut banyak motor untuk tujuannya masing-masing Bus Akap menjadi primadona untuk perjalanan darat antar kota antar provinsi di pulau Jawa dan Sumatera Kelebihan naik bus Akap dibandingkan dengan transportasi lain bisa kamu rasakan dengan berbagai kenyamanan yang diberikan perusahaan otobus Perusahaan otobus antar kota antar provinsi atau Akap di pulau Jawa berlomba-lomba menyediakan berbagai jenis bus dan kipenya Tobi sejak adanya tol trans Jawa Baru-baru ini banyak para penumpang menggunakan jasa bus untuk mengirim sepeda motor Dengan tujuannya masing-masing dengan jarak dekat maupun jarak jauh Bagasi bus nyatanya memang cukup besar dan dapat diisi berbagai jenis barang Mulai dari tas, kardus, karung, hingga sepeda motor Namun ternyata ada sejumlah faktor yang menentukan kapasitas bagasi bus Seperti jenis sasis yang digunakan bus dan ukurannya Sasis bus terdiri dari jenis high deck atau HD Single high deck atau SHD Hingga extra high deck atau UHD atau jenis tronton dengan 4 roda di belakang Model sasis ini jadi bus dengan kapasitas bagasi paling luas dan lega di Indonesia Lebarnya sekitar 2,4 meter Panjang 6 meter dan tinggi 1 meter Meski begitu, bus extra high deck atau UHD Biasanya di karuseri lain masih kalah dalam jumlah hal bagasi Jika dibandingkan dengan bus bermesin depan Bus dengan mesin di depan atau bus 3,4 Letak bagasinya ada di antara roda depan dan belakang Serta di belakang memang lebih banyak Tapi dari segi polumen lebih kecil ketimbang bagasi bus SHD Ataupun bus extra head deck dan UHD Sementara untuk bus double deck atau bus tingkat Meski secara fisik terlihat lebih besar dari bus manapun Ternyata ukuran bagasinya malah lebih kecil dari bus SHD maupun extra HD Atau SHD Bus double deck letak bagasinya berada di atas roda belakang Pintunya ada di tengah sebab di antara roda depan dan belakang jadi kabin penumpang Sehingga volume bagasi sebetulnya lebih kecil Di beberapa negara bahkan sebuah bus extra HD Bahkan tidak hanya bisa membawa motor Tetapi juga mengangkut mobil Mungkin bisa tapi tergantung dengan ukurannya Kalau sejenis avancel pasti tidak masuk tingginya Selain itu mungkin dikenakan biaya berapa kalau bawa mobil Menurut saya kurang worth it dari segi biaya jika diterapkan di Indonesia